PEMBICARA 1 Warga Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Pesisir, mendadak heboh menyusul penemuan sesosok mayat wanita dewasa dalam solokan di Jalan Yosudarso, Pekanbaru, Riau. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah memprihatinkan. Diduga korban sudah meninggal lebih dari dua hari. Belakangan diketahui identitas korban bernama Tiurhuta Galung, 65 tahun. Warga Jalan Yosudarso, Kecamatan Rumbai, Pesisir, yang bekerja sebagai pemulung. Menurut keterangan warga, sebelum ditemukan meninggal, korban sudah tiga hari tidak pulang ke rumah. Korban akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh warga yang tengah mencari barang bekas tidak jauh dari lokasi kejadian. Awak sampai di rumah, belum masuk, belum naik ke rumah. Ada orang bilang warga Ibu FD, ada yang meninggal di sana. Maka ada awak, awak langsung ke sini. Di mana ditemukan tadi, Bu? Dalam parut. Sudah berapa lama, Bu? Akhirnya awak jumpa, siang Sabtu. Suarganya melaporkai, Bu? Enggak pula, ibaratnya anaknya pun enggak dapat tanya. Pas hari ini ada, 100 tahun. Belum diketahui penyebab kematian korban, Polisi yang mendapat laporan langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit Bayangkara, Pekanbaru untuk dilakukan visu. Dari Pekanbaru, Riau, Ahmad Disen dan Wahyu Falatehan melaporkan.